Halo pemirsa dirumah, jumpa di channel saya Meno Ersa Pemirsa, kali ini saya akan membagikan cara membuat kue kuping gajah yang renyah, gurih dan manis tidak keras, jadi sangat gurih sekali atau sangat renyah sekali yuk ikuti tayangan saya berikut ini kita persiapkan untuk membuat kuping gajah atau kue kuping gajahnya ya pemirsa ini tepung terigu 200 gram kemudian gula pasir 3 sendok telur 1 butir kemudian santan kara 1 saset yang isinya 65 ml kemudian garam secukupnya margarin 1 sendok makan dan pasta coklat secukupnya oke kita lanjut cara membuatnya, kemudian kita siapkan wadah nih di tempat yang agak sedikit di atas lapang, di atas meja, terigu kita masukkan kita siapkan wadah, kemudian kita kita siapkan wadah, kemudian gula pasir, garam, kita aduk, kita kocok sampai batas gulanya larut saja ya pemirsa kita siapkan wadah, kemudian kita aduk sebentar kemudian kita masukkan santan karanya ya pemirsa santan karanya ini kita lihat kondisi dari tepungnya ya pemirsa jadi kita jangan dimasukkan semua kita lihat ini kita pakai tangan ini buatnya ya pemirsa jadi pastikan kondisi tangan kita sudah bersih oke kemudian kita masukkan santan karanya sedikit demi sedikit dulu karena santan karanya itu kita ikutin tepungnya ya pemirsa nah ini kemudian kita masukkan juga margarinnya tadi nah jadi kita padukan antara margarin dengan santan tadi nah baru kita aduk ini sudah dimasukkan dimasukkan dengan margarin saja dia sudah lembab nah kita aduk sampai benar-benar kalis nah seperti ini ya pemirsa nah berarti ini tadi pemirsa kita tidak perlu menggunakan air kita cukup menggunakan air dari santan tadi ya pemirsa nah jadi benar-benar kalis seperti ini nah kalau sudah seperti ini adonan akan saya bagi dua ya pemirsa tapi yang satunya ini untuk warna coklat jangan terlalu banyak artinya lebih banyak kan yang putih ya pemirsa oke saya akan kasih coklat kita masukkan di wadah ini saja kita masukkan coklatnya sesuai dengan selera pemirsa saja ya kemudian kita kemudian kita kita lumurin saja seperti ini ini ya pemirsa jadi tidak usah dikasih air nanti malah menambah kelembapan dari adonan jadi cukup kita airnya dari pasta ini lah ya pemirsa nah pemirsa kalau sudah seperti ini yang coklat kemudian ini yang putihnya ini yang putihnya ya oke kemudian kita siapkan lampan dan plastik kita kita akan menerolkan dengan yang coklat terlebih dahulu ya pemirsa kita pipihkan sampai benar-benar pipih oke ini ya pemirsa kita pipihkan sampai benar-benar pipih tepi nah seperti ini campang buat ini misah ini 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 oke kita 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 sini ya pemirsa oke nanti kita kalau sudah tipis baru kita gabung dengan yang warna putih pemirsa ini ini sudah coca sudah tipis sudah lebar ya kemudian kita pindahkan dulu ke wadah yang lain ya pemirsa kita pindahkan ke wadah yang kita pindahkan ke wadah yang dulu baru kita membuat yang warna putih sama prosesnya seperti inilah ini yang warna putih kita pindahkan kita pindahkan udara di dalam udara 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 Sisi-sisinya juga Nah seperti ini Kalau sudah sisi-sisinya sudah sama Kemudian kita akan gulung Kita ambil yang terpinggir Kita rapikan kecil-kecil ya pemirsa Nah seperti ini Kemudian baru kita gulung semua Sambil ditekan Nah seperti ini ya pemirsa Kita gulung Sambil ditekan Nah seperti ini Nah seperti ini Kemudian kita ratakan diri kanan kirinya ya pemirsa Dengan tangan saja seperti ini Biar tangan kirinya tidak tolong Sekarang lagi Biar jampang akan yang Tidak Oke kalau sudah Sudah rapi Sudah insya Allah sudah padat ya pemirsa Biar nanti ketika diiris tidak ada yang merombak Ini juga Seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam freezer kurang lebih 1 jam Supaya nanti ketika ngirisnya itu mudah Masukkan dalam lemari pendingin yang pleasernya ya pemirsa Kita tutup dengan pasir dulu Kita tutup kemudian kita simpan Oke seperti ini Kita simpan di dalam freezer Oke pemirsa ini sudah kita keluarkan dari Keluarkan dari lemari pendingin Kita iris ya pemirsa Kita potong dua dulu Seperti ini Jadi dia Ngeset jadi mudah pemirsa nanti kita potongnya ya Oke kita potong Kita potong tipis-tipis saja ya pemirsa Pastikan Pisaunya itu tajam Seperti ini ya Ini pertama seperti ini Kita buat yang bagus Nah seperti ini Oke Seperti itu Tipis-tipis ya pemirsa Harus tipis-tipis Kita goreng Banyak dapatnya Ini ya Oke kita goreng Oke kita panaskan minyak Untuk menggorengnya Oke kalau minyaknya sudah panas Kita masukkan Ini apinya kecil saja ya pemirsa Jangan besar-besar Seperti ini ya pemirsa Nah pemirsa Nah pemirsa Kalau sudah kering Dan ini minyaknya sudah tenang Berarti sudah garing ya Kita angkat Cantik pemirsa Garing Kemudian kita lanjut Menggoreng yang berikutnya Seperti ini ya pemirsa Tahap penggorengannya Apinya kecil saja Ini kita masukkan Nah pemirsa Ini sudah selesai Kita goreng semua Cantik-cantik ya pemirsa Ini sangat renyah pemirsa Jadi dia tipis Jadi dia tidak keras Nah tapi caranya Gorengnya itu Dengan api yang kecil Jadi dia matengnya Mateng Sempurna Dan renyah Ya pemirsa Jangan api besar Kalau api besar Dia nanti kosong saja Tapi tidak renyah Oke pemirsa Demikian tip cara membuat Kue kuping gajah Silahkan dicoba Di rumah Jangan lupa pemirsa Jangan lupa pemirsa Setelah menyaksikan Tayangan saya Silahkan diberi like Comment Dan subscribe Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati